Paman Birin Masjid Kuba Desa Nalui Kejamatan Jaro 300 juta rupiah Masjid Al-Mujahidin Desa Jaro 250 juta rupiah Dan Masjid Fitahul Hair Desa Halong 250 juta rupiah Sedangkan 100 juta lainnya diserahkan kepada langgar Sirajul Huda Kelurahan Agung Sehingga total bantuan yang diperuntukkan perbaikan infrastruktur masjid dan langgar itu Berjumlah 1 miliar 550 juta rupiah Dan yang kita berberikan itu dapat digunakan sebaik-baiknya Jangan sampai disalahgunakan Selain bantuan dan nehibah untuk masjid dan langgar juga diberikan 3 paket sembako dari gubernur untuk warga yang berhak menerima Dan acara safari Ramadan pun ditutup dengan buka puasa bersama dengan masyarakat Tabalong Harismu Hazin, TV Tabalong melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!